Taukah kamu seorang pemerontak bernama Kartos Wirio sebenarnya berotak sangat jenius? Kartos Wirio terkenal sebagai tokoh Islam Radikal. Tokoh yang bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartos Wirio menerikan negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 dan melakukan pemerontakan DITII di Jawa Barat. Namun siapa sangka sebelum terpengaruh aliran Islam ekstrim, Kartos Wirio pernah mengenang pendidikan kedokteran di Netherlands Indies Artsen School di Surabaya. Di Surabaya ini juga lah Kartos Wirio turut serta dibimbing Bapak Guru Bangsa, Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Kartos Wirio bahkan bertemu dan tinggal bersama dengan Soekarno, Muso, Semaun, Darsono, hingga Tan Malaka yang kebetulan indekos di rumah sang Guru Bangsa. Dan mereka semua sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional bangsa ini. Saking jeniusnya Kartos Wirio diangkat sebagai sekretaris Cokro Aminoto sampai-sampai turut serta pindah ke Bandung bersama sang Guru. Namun naas pengaruh Islam ekstrim merengut rasa nasionalismenya. Lantas, apakah Kartos Wirio termasuk kadrun?